Intro Berdasarkan keputusan Menteri Desa No. 40 Tahun 2021, pendamping masyarakat desa diharuskan membuat laporan harian secara daring. Menurut Kepala Pusdatin Badan Pengembangan dan Informasi Kemen Desa PDTT, Ivanovic Agusta pada acara serapan SDGs Desa mengatakan, guna adanya laporan harian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja para pendamping desa. Nantinya evaluasi kinerja ini akan menjadi tolak ukur keberlanjutan kontrak pendamping desa. Nah, kemudian apa gunanya DRP? Daily Report Pendamping Desa. Ini yang menarik, guys. Jadi, di Daily Report Pendamping Desa itu gunanya sebetulnya yang utama adalah justru untuk evaluasi. Jadi, untuk melakukan evaluasi kinerja dari para pendamping. Yang evaluasi kinerja itu akan langsung masuk tiap bulan. Langsung masuk tiap bulan. Dan kemudian langsung menunjukkan apakah pendamping bisa dikontrak lagi untuk tahun depan. Tim Liputan TV Desa melaporkan. Terima kasih telah menonton!